Halo sahabat-sahabat NMAX semuanya, selamat datang kembali di channel kami Hari ini kita akan kasih tutorial singkat tentang cara ganti oli sendiri NMAXmu di rumah Yang pertama disini kita persiapan dulu untuk buka baut dengan menggunakan kunci T, kunci 12 Kita putar ke arah depan ya, posisi baut ini berada di samping bagian kiri Jadi kita ambil bukanya itu baut samping bukan baut yang bagian bawah Kayak biasanya ya, kalau dipengkel-pengkel mereka kuncinya lengkap karena kuncinya terbatas Jadi pakai bukaan samping, nah ini olinya juga sudah menetes Kita tunggu sampai olinya keluar semuanya, dia menetes sedikit demi sedikit Sambil kita miringkan sedikit ya bodi motornya Supaya olinya juga bisa lebih cepat untuk keluar Ini olinya sudah lumayan pekat Saya mengganti oli setiap km 2000 atau 2200, mentok pada km 2500 Tapi tidak pernah lebih tinggi dari itu karena takut Ya tahu sendiri kan, NMAX itu olinya rata-rata vampir ya Sekarang kita pasang buat penutupnya Diputar ke arah kanan Ya, disitu kita bisa lihat Posisi sedang memutar dengan menggunakan kunci T ya Kalau pakai kunci Y itu masih susah Susah membuka, jadi saya pakai kunci T yang panjang Ada kunci T yang agak pendek itu juga sakit di tangan Saya pakai kunci T yang panjang, nomor 12 Sambil kita kencingin sedikit saja, dirapatinya Jangan terlalu rapat biar rumah bautnya tidak dol Oke, sepertinya sudah kencang ya Sekarang kita lanjut ke pengisian oli Kita buka dulu baut pengisian olinya dengan menggunakan tang Kita putar pelan-pelan Sorry guys, motornya agak kotor Soalnya tidak sempat nyuci Keburu-buru untuk isi oli Nah, setelah kita buka penutup dari bagian pengisian oli Kita masukkan corong Yang sudah ada selangnya, biar lebih mudah isinya ya Kemudian kita tuang oli Nah, oli yang kita pakai di sini ini nanti Adalah oli dari pabrikan Shell Rimula 4X Kita beli olinya Curah ya Di marketplace Nah, ini olinya oli diesel Orang bilang ini oli-oli sesat Nah, kita coba Review-nya nanti Pakai Shell Rimula 4X Enak apa enggak Oke, tuang terus Sampai Sudah selesai Habis semua Ini kita tuang 900 mili ya guys Nanti yang 100 mili kita tuang Kalau udah kilometer 700 Jadi biar enggak penuh 1 liter Takutnya nanti Enggak kuat musimnya Nah, ini udah selesai Kita pasang kembali penutup oli Diputer-puter Sambil dikencangkan dengan menggunakan Tang Oke, sepertinya sudah Cukup kencang ini ya Oke, terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk klik subscribe Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton